Pemirsa Kejaksaan Negeri Aceh Timur menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat di wilayahnya. Penggeledahan untuk mengumpulkan bukti lain dari kasus pekerjaan peningkatan infrastruktur di desa seberang di Kecamatan Perelak Barat dan pengaspalan Jalan Rantau Panjang dengan nilai anggaran 13,1 miliar rupiah. Tim Kejaksaan Negeri Aceh Timur yang terdiri dari Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi selasa pagi menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat Aceh Timur. Ruangan yang digeledah yaitu Ruang Kantor Bidang Bina Marga serta Kantor PPTK PUPR Aceh Timur. Penggeledahan Tim Khusus Kejaksaan untuk mengumpulkan beberapa bukti lain dari beberapa dokumen yang berkaitan dengan kasus pekerjaan peningkatan infrastruktur di desa seberang di Kecamatan Perelak Barat dengan nilai anggaran 11,4 miliar rupiah dan pengaspalan Jalan Rantau Panjang dengan nilai 1,7 miliar rupiah. Dan penggeledahan hari ini yang kita laksanakan adalah bagian dari untuk mengumpulkan bukti tersebut. Sejauh ini kita telah melakukan panggilan dari Dinas sendiri, mungkin dari PPTK, KPA, Rekanan, kemudian konsultan pengawas juga kita panggil, dan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan ini. Dari penggeledahan, petugas berhasil menyertai sejumlah dokumen. Dari Aceh Timur Aceh, Ilham Zofikar, TV One mengabarkan.